Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, 29 November yang akan datang, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dalam lingkungan gereja-gereja ekumenis, terdapat satu tradisi yang lasim dipraktekan dalam Minggu-Minggu Advent, yaitu penyalaan lilin-lilin Advent. Satu hal yang menarik, lilin-lilin yang dinyarakan tidak begitu saja diletakkan di tempat lilin, tetapi selalu ditata melingkar di atas tatanan rangkaian dedaunan berwarna hijau. Sudah sejak lama, GKI Karangsaru juga mempraktekan tradisi penyalaan lilin-lilin Advent dalam setiap ibadah Minggu Advent. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang belum usai, ibadah Minggu dan ibadah-ibadah lainnya di GKI Karangsaru masih direncanakan secara online. Panitia Natal 2020 mengusahakan agar anggota jemaat serta simpatisan tetap dapat merasakan suasana Advent dan Natal ketika mengikuti ibadah secara online. Oleh karenanya, Panitia Natal 2020 akan membagikan Krans Advent atau lasimnya disebut sebagai Corona Advent kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Krans Advent ini akan digunakan mulai ibadah Advent pertama pada 29 November 2020 sampai ibadah Natal 25 Desember 2020 di rumah masing-masing. Ketika dalam tayangan ibadah seorang penatua menyalakan lilin Advent atau lilin Kristus pada waktu ibadah malam Natal, maka anggota jemaat dan simpatisan juga dapat menyalakan lilin yang sudah dibagikan. Krans Advent yang akan dibagikan terdiri dari lingkaran hijau merupakan tiruan lingkaran dedaunan hijau simbol pengharapan orang percaya yang selalu segar dalam menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Hiasan yang berwarna ungu, warna ungu merupakan warna liturgi masa Advent yang memiliki makna kemawasan diri dalam menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Empat buah lilin elektrik yang dinyalakan satu persatu ketika mengikuti ibadah Minggu Advent secara online. Sepuah lilin Kristus yang dinyalakan pada saat mengikuti ibadah malam Natal dan ibadah Natal secara online. Dan sejumlah lilin kecil yang digunakan dalam candlelight saat mengikuti ibadah malam Natal secara online. Bagaimana cara mendapatkan Krans Advent ini? Berikut ini adalah ketentuan dan cara mendapatkan Krans Advent. Krans Advent ini diberikan secara cuma-cuma hanya untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru, Semarang yang tinggal di kota Semarang. Satu keluarga mendapatkan satu Krans Advent dan Panitia menyediakan 500 Krans Advent. Berarti akan ada 500 keluarga yang mendapatkannya. Cara mendapatkan Krans Advent ini adalah sebagai berikut. Kirimkan pesan ke nomor WA Panitia Natal GKI Karang Saru yang nomornya ada di bawah ini. Ketik nama seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk memastikan jumlah lilin candlelight yang akan dikirimkan. Dan ketik alamat lengkap saudara dan kirimkan melalui nomor WA Panitia Natal GKI Karang Saru. Jika Krans Advent masih tersedia, maka saudara akan mendapatkan undangan untuk mengambil Krans Advent tersebut. Undangan dikirimkan melalui pesan WA. Krans Advent dapat diambil di pelataran Gedung Maranata GKI Karang Saru mulai 15 November 2020 sampai 28 November 2020. Silahkan saudara segera mendaftar untuk mendapatkan Krans Advent ini. Tuhan memberkati.